Bu, Pak, bahagia itu kuncinya apa? Iman dan amal soleh. Tadi baru sudah usahakan supaya iman cepat meningkatnya selain belajar dan mengamalkan, berbanyak zikrullah. Ya, zikir aja. Fadkurullah kathiro la'alakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya agar engkau beruntung. Kurangilah, ngobrol yang gak perlu. Ya, bu. Apa sih untungnya zikir? Yang paling untung dari zikir itu adalah Fadkuruni adkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Al-Baqarah 152. Jadi kalau kita menyebut Allah, mengingat Allah, di hati ke Allah, Allah itu langsung memperlakukan kita spesial. Hati diturunkan ketenangan, pikiran jadi jernih, perkataan dituntun, emosi terkendali, oleh Allah dibimbing, kita ketemu dengan siapa, kalau perlu solusinya lewat orang, ada yang ngebimbing. Kuncinya zikir. Ya, zikir yang banyak. Itu tuh penguat iman. Mau tahu perbedaannya yang zikir dengan yang tidak zikir? Dalam hadis soheh, Perumpamaan orang yang zikir ke Allah dan yang tidak zikir, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Jadi kalau lagi ngobrol di kamar, tidak ingat Allah, tidak nyebut Allah, kamar itu namanya kamar mayit. Naik mobil ke sini, sibuk dengar lagu, sibuk ngobrol segala sesuatu, tapi tidak ada yang ingat ke Allah, itu mobil namanya mobil jenazah. Naik bus, tidak ada yang ingat Allah itu bus mayit. Jelas tidak nih. Mau ditambah lagi, supaya cepat menguat imannya. Selain banyak belajar, dan mengamalkan, baca Quran dengan ikhlas, banyak zikir, ada lagi yang cepat menguatkan iman, yaitu, kiamul layu, tahajud. Tahajud, usahakan, bangun lebih awal, supaya bangunnya, ah gimana supaya enggak ngantuk, tidurnya lebih awal. Jangan biasakan, tidur larut malam, jangan. Lebih awal, Ba'ada Isya, beres-beres, tidur. Supaya bagus nanti tahajudnya. Tahajud itu, jangan semuanya dipakai sholat. Sesudah tahajud itu, penghujungnya, sebelum subuh, pakai istighfar. Minta ampun. Itu rahasianya. Astagfirullah, ya Allah, saya lebih banyak melupakanmu, dari mengingatmu. Ampun, ya Allah, betapa banyak nikmat yang engkau beri, yang jarang saya syukuri. Bahkan nikmat darimu, saya gunakan untuk maksiat. Astagfirullah, sholat saya tidak pernah kusuh. Aduh, anak-anak, saya enggak jadi contoh yang baik, ke orang tua, saya jarang berbakti, pelit, hitung-hitungan. Terus, jadi subuh itu banyak nangis. Nah, kalau bisa nangis, di penghujung malam, karena tobat, itu cepat sekali menguatkan iman. Tenanglah, dunia memang enggak ada apa-apanya. Kalau ingat pilpres, tenang ya. Ingat pilpres, ingat. Ingat pilpres, ingat. Allah, Ali Imran, ayat 26, Allah yang menentukan jabatan siapapun, sebagai, ujian, bukan sebagai tanda sukses. sekulillahumma malikal mulk, tu'til mulka mantasha, watangzi'ul mulka mim mantasha, watu'izzu mantasha, watu'tillu mantasha, biadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah, malikal mulk, engkau berikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau cabut, engkau ambil kerajaan, kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki, di tanganmu lah ya Allah segala kebajikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala-galanya. Jadi yang menentukan presiden itu siapa? Allah sebagai ujian, bukan kesuksesan. Sukses itu kalau lulus, ujian. Jelas? Maka dipisahkan jabatan dengan kemuliaan, kalau diberi jabatan makin takwa, diberi jabatan ngajak orang bertakwa, baru dimuliakan. Kalau diberi ujian jabatan ngaco, enggak ingat Allah, enggak ngajak orang ke Allah, baru dikasih kehinaan. Makanya saran saya, Bapak Ibu, jangan mau jadi calon presiden. Siapa yang mau nyalonin, siapa yang mau milih? Bayangkan nanti 270 juta orang Indonesia harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah. Ini ceramah, banyak yang datang lebih berat ini bagi saya, dibanding cuma single ya, satu lawan satu. Sekali ngaco, banyak yang jadi tersesat. Bapak lagi pakai media, bisa ngaco ini. Makin banyak follower, makin menderita. Di akhirat, kalau salah, berbahagialah ibu-ibu yang followernya cuma satu, yaitu dirinya sendiri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.